Oh ya, bertentangan dengan ekspektasi supporter bola. Kalau kita lihat jadi clear ya, kenapa itu harus diulang? Clear tadi sudah dijelaskan oleh Coach Justin. Dan betul tadi Bang Budi mengatakan kalau itu terjadi pada timnas Indonesia pasti. Arek malang pasti, miso-miso. Kata-kata mutiara keluar semua. Gini-gini, kita itu merasa karena euforianya luar biasa semua. Kita itu merasa bahwa tim ini harus menang terus. Mereka lupa, 17 pemain itu Liga 1. 6 pemain dari Liga luar. Dimana Liga luarnya juga tier 2, tier 3. Youth FC Utrecht, Youth Den Haag, yang klub-klub biasa banget. Jadi tim ini itu masih dalam proses untuk dibentuk. Ini sebenarnya untuk saya ini tim mediocre. Tim kita ini mediocre. Cuman berkat kerja keras, berkat Sintayong, berkat pemain, berkat segala-galanya. Kita bisa stand up above our capacity. Oh, Coach Justin ini mengatakan sudah ada progres, tapi kemudian kalau merasa bahwa kita berhak untuk mendapatkan semua, itu juga nggak benar. Takut. Takut for granted juga. Saya mau mengutip kalimat dari Ketua PSSI, Erick Thohir. Kita main tadi sesuai dengan hati kita. Ini setelah Qatar yang juga melihat bahwa ada keputusan-keputusan wasit yang tidak adil terhadap kita. Kita PSSI akan melayangkan surat protes. Kartu merah, IFAR. Mesti nggak kartu merah kita protes. Tapi jangan sampai game ini merusak fokus kalian, kita belum selesai, masih ada dua game lagi, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Seberapa sakti surat protes ini bisa membuat hakim itu bisa kita anggap fair terhadap Indonesia? Ya, protes ini adalah jalan terbaik yang harus dilakukan oleh PSSI. Tapi tidak akan mengubah hasil pertandingan. Oh, jadi sama kalau paslon protes ke MK ya. Jadi kan faktanya gini, apapun, yang paling penting dari protes yang kita lakukan adalah kita mengingatkan AFC bahwa FAR ini tidak kemudian menjadi sempurna. Masih perlu ada yang diperbaiki, termasuk bagaimana wasit memimpin di lapangan. Protes adalah bagian dari hak. Bagian dari hak, dan itu bagus gitu kan. Hanya dengan cara itu. Saya yang tidak setuju adalah dengan cara misalnya kita perundungan dan sebagainya kepada wasit. Sementara kita tidak paham soal aturan yang ada. Tidak pernah ya ada sejarah protes, dan kemudian protes itu berubah hasil. Hasilnya dilubah, tidak pernah. Yang harapannya sebetulnya adalah supaya wasit itu tidak digunakan lagi. Tapi ada yang mengubah. Kalkiopoli di Italia itu kan. Di protes akhirnya ditarik gelar juaranya. Bisa, kan ada dong berarti. Tidak, itu beda. Itu beda. Jangan bikin harapan palsu gitu dong. Saya bilang kepada Pak Marji, gini Pak, jangan cuma sekedar protes. Kalau kita kemudian menemukan ada indikasi match fixing di situ, itu ada kemungkinan pertandingan itu akan berubah skornya. Tidak dong, beda dong itu konteksnya. Kalau lu bicara match, the whole Qatar itu match fixing semua. Iya kan, kita mengatakan seperti itu. Ini ada indikasi match fixing, manajer kita, pengurus pesesi kita. Indikasi is not enough, bukti yang butuh. Nah, itu maksud saya kan gitu. Saya bilang sekalian, indikasi match fixing dengan buktinya. Karena itu bisa mengubah hasil pertandingan bisa jadi, misalnya Qatar dicoret. Buktinya dari mana, mahal. Pak Marji, waktu saya tampil di TV, bilang, menyampaikan itu, ini ada indikasi nih, kita protes sama dia. Dari sisi kita. Dari sisi kita. Saya bilang, kalau ditemukan itu, sampaikan. Karena itu yang bisa mengubah. Tapi kalau cuma sekedar protes, tidak akan menghasil pertandingan. Tapi yang paling penting, sebetulnya yaitu, wasitnya jangan dipasang lagi. Nah, sekarang terjadi lagi, kita akan main, our good friend from Thailand, akan menjadi wasitfar lagi. Iya, ini orang yang sama kan? Orang yang sama mana? Yang sibuk-sibuk bilang, cek far, cek far, cek far. Nah, itu yang gak bisa diterima sama teman-teman kita. Gak bisa ya, kita batal itu. Atau dia sekarang turun jabatan. Mbak Rosi turun jabatan, jadi asisten far. Oh, puji itu. Yang menjadi wasitfar adalah Abdullah Dafer. Mungkin kena ini, kena apa namanya, komite etik dari MK, jadi turun sedikit. Kena tegurat ya? Iya, kena tegurat. Wasitnya dari Saudi, kalau gak salah ya? Iya, Abdullah Dafer. Tapi dia bukan tanpa kontroversi loh. Yang wasit yang nanti malam akan, ini bukan tanpa keputusan kontroversi. Ini wasit AFC, gak ada yang gak ada kontroversi. Levelnya masih jauh di bawah wasit Eropa. Paling tidak, Rauf sudah tersenyum bahagia, karena si wasitfar yang kemarin bolak-balik, suruh cek far, cek far, sudah diturunkan jadi asisten. Kalau lu jadi klebet. Kalau dari kami sisi supporter sih, untuk wasit yang memimpin malam hari ini ya, siap-siap aja kami udah tahu IG kalian. Sebelum kalian bertanding, kami udah tahu titik koordinatnya. Harus kemana kalau harus misu-misu nanti. Ya, kami kembali sesaat lagi. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.